Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Istihan Toko kita mau menjawab pertanyaan pindah transmisi tidak berurutan apakah berbahaya apakah ada efeknya itu pertanyaannya langsung aja kopling penuh pindah kiri depan waduh ada terges biarkan truknya jalan dulu ada dua truk ini terbesar soalnya sudah ya kopling penuh lagi satu kiri depan handbrake kita tarik kita pencet oh ini mundur ya enggak rata terim angkat kopling perlahan kalau sudah mulai bergetar seperti ini kita langsung tambah gas biar cepat ini contoh start yang cepat ya guys ya woi woi salahnya berlubang ternyata saya kurang perhatikan karena saya memperhatikan belakang kayak ada mobil renceng udah berlubang ternyata ada lamanan apai urusun rumah susun tadi hai 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 Bukankah ya? Alhamdulillah Akhirnya bukan aku Hah? Oh... Bluder Jokro pun yang kena Hmm... Kan ini ngiri saat ini maketan, kan? Oh... Maketan sebelahnya, tapi yang paling hitan maketan ini Ini juga ada Ah... Jangan-jangan lain Oke... Tadi pertanyaannya Oke tarik dulu sebentar ya Namun merah ini Kerem perlahan Cari gigi 2 ini Bersambungan banget kita kopling Kita netralin aja Pertanyaannya Pindah gigi tidak berurutan bahaya atau tidak? Ada efeknya atau tidak gitu loh pertanyaannya Berdampak atau tidak? Tidak ada dampak buruknya atau tidak? Kepada mobil Kalau kita oper gigi secara tidak berurutan Jawabannya Kalau kita oper gigi tidak berurutan Itu Tidak mempunyai dampak Negatif sama sekali Dengan Syarat Ya... Ada syaratnya Oke... Bagi satu Pengkat wadah digerak Tambah gas langsung kita jalan Wih... Maaf... 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 Salah Mau saya Tambahin Tidak jadi tadi Soalnya Tiba-tiba Depan melabat Tidak mengagetkan sedikit Tidak masalah Tidak gigi tidak berurutan Tidak masalah Asalkan Kecepatannya itu sesuai dengan Gigi yang kita pilih Kita misalkan milih gigi 2 Itu berada di kecepatan Misaran 15 sampai Maksimal gigi 2 itu ya bisa 30 lah Maksimal ya 15 sampai 30-an Di antara itu Enaknya ngomong ya Kalau kita pindahnya kurangi ke gigi 2 Ya kecepatan ya di sekitaran 15 gitu aja ya Ya gitarin perlahan Di posisi gigi 3 Kita kopling Karena berhenti Kita netralin langsung Oke pindah gigi 2 Dan kanan Ini langsung gigi 2 oke ya Karena Tadi Apa Tidaknya menurun ini Dan ini penumpangnya Tidak begitu banyak Cuma 2 3 Bayi Udah 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 jadi inti dari pertanyaan tadi oper gigi tidak berurutan itu tidak menjadi masalah selama kecepatan itu sesuai yang menjadi bermasalah atau berdampak negatif itu ketika oper gigi lompat tapi tidak sesuai kecepatannya usahakan dari gigi 4 kita kenceng tiba-tiba masih kecepatan tinggi kita gigi 2 itu akan merusak transmisi tentunya kita lihat sen kanan masih ada truck masih jauh guys trucknya pelan banget tapi kayaknya itu orang-orang di orang-orang saya contohkan ya oper gigi yang enggak berurutan posisi gigi tiga pindah gigi empat terutama mengurangi gigi kalau menambah gigi itu kecepatannya harus tinggi ya kalau melocat itu teknik untuk membalap itu enggak saya sampaikan disini mengurangi gigi yang enggak berurutan yang sering kita alami ya kurangi gigi tapi tidak berurutan bagi pengguna mobil secara normal yang tanpa balapan ya kita tarik perlahan seperti ini ya tarik perlahan ini posisi gigi empat dan perlahan setelah itu kita kopling langsung kita kurangi ke gigi misalkan kita berhenti ya langsung berhenti seperti ini tidak gigi satu gini persiapan ini boleh persiapan seperti ini gigi satu atau netral netral aja kalau seperti ini kasusnya ya netral yang sering itu gigi empat ke gigi dua atau gigi lima ke gigi tiga kedua itu sering biasanya kalau di lampu merah yuk biasanya kalau sudah berhenti netral kecuali mau baru berhenti langsung jalan ini kita cari juga guys lalu ke lampu depan lagi kedua Sleko food court Oke Oke Ini gana hampir gua apa diuduk Beli lu Hmm? Ini gana lho? Hampir gua apa diuduk beli lu Ya lho Ya lho Kenapa sih? Kiri, ano gak? Rami Gak bisa renceng Harusnya perlahan Ternyata ini Mau pilok kiri semua Ini bagi tiga Oke ini posisi dari gigi tiga Rami perlahan Rami perlahan Ini agak sedikit aja Oke langsung Dari gigi tiga kita pindah Gigi satu Nah ini contoh pindah gigi satu Karena berhenti sebentar Saya pakai gigi satu Dari gigi tiga ke satu Tidak masalah Karena tadi sudah berhenti ya Pindah gigi dua Karena berhenti Baru berhenti Ternyata lampu hijau Ya otomatis langsung Saya pindah gigi satu Gitu aja Mau saya netralis Sebenarnya gak jadi Oke ini pindah gigi tiga Teruskan kanan aja Kita ambil lanjut kanan Tarik perlahan Pelan-pelan Setelah itu kita kopling Dari gigi tiga Langsung Oh ini gigi dua ya Ini gak loncat Gigi tiga kedua Karena lampu lapas hijau Jadi Pindah gigi dua Pindah gigi tiga Nah contohkan lagi nanti Pindah gigi loncat ya Gak ke kiri sedikit Misalnya ada Speed pump disini Mencari jalan yang Agak halus Agaknya agak 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 Nengah Sedikit Kita ditempat Pas itu guys Alhamdulillah Dari gigi empat Langsung gigi dua Ini contoh loncat ya Contoh gigi loncat Dari Lampu merah Kita berhenti aja Lampu merah ya Rem Kita netralin Itu lampu merah Jualan terus ini Kita berhenti aja Lampu merah kok Ini tadi contoh gigi empat Ke gigi dua Loncat ini tadi Gak apa-apa Asal sesuai kecepatan Karena di gigi dua tadi Kecepatan sekitar Sepuluh Atau Lima Belas Ini tadi Cocok gigi dua Kalau masih kecepatan 60 Ya gigi dua Bisa rontok ya Nanti Transmisinya rusak Masih lama ini Berapa menit Gak kelihatan Menitanya Oke Gak cepat Kita ya Karena udah hijau Tindak gigi dua Biasanya Kalau gak gerak Cepat itu Belakang Langsung Kita Gerecek Tadi Ini Sudah gigi empat Biasanya kita contohkan lagi kurangi gigi roncat tempatnya di mengurangi gigi ya roncat tarik perlahan tarik perlahan nah ini dari gigi 4 ya kita kopling langsung kita kurangi kita gigi 2 oke langsung puter kita tambahin gas kalau kita tambahin gas otomatis setir itu membalas diri ini untuk mobil avanza yang saya bawa ada perbedaan juga di beberapa mobil tidak semua sama seperti ini ini mobil r3 maksudnya kita gigi 4 rem perlahan kita kopling dari gigi 4 ini ya langsung ke gigi 2 ini contoh lagi loh lompat lagi nah ini kecepatannya tadi sekitar 15-10an indah gigi 3 kita gigi 4 kita gigi 4 sudah terlahan pesan kanan sisi gigi 4 ini kita tambahkan bagi gigi 5 ya penuh tengah kanan depan tarik perlahan dulu ada makmak disini kita gak bisa kita kurangi ke gigi 4 tengah belakang harap amai kasih selamat menikmati kita kita kopar ke gigi 5 kopling tengah kanan depan engat kopling tampai gas pas ada kondukan ini kita remperlahan kita remperlahan ada ini kondukan disini nah ini pas kopling kita kurangi gigi 4 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati